Menurut saya untuk mengetahui perkembangan terkini seputar pembunuhan Yoshimi Nishimura, kita segera bergabung dengan reporter Berita 1 Mario Delima dan jurukamera Francis Kuzmenta di Mapolda Metro Jaya. Ya Mario, motif apa saja yang berhasil diungkap polisi dari pembunuhan yang terjadi? Ya berdasarkan dari jumlah pers yang dilakukan siang tadi, memang Kapolda Metro Jaya Tito Karnavian menyatakan bahwa dugaan pertama memang berdasarkan pengakuan dari korban adalah motif ekonomi. Hal tersebut memang terungkap dari pada saat penangkapan dari pelaku yang dilakukan di Lampung, di sana ditemukan ada beberapa barang bukti, antara lain adalah uang sebesar 7 juta rupiah, mata uang asing sebesar 19 juta rupiah bila dikurskan dengan rupiah, dan juga handphone milik korban. Dan dari motif tersebutlah memang terbentuk bahwa memang pembunuhan yang dilakukan adalah atas dasar ekonomi. Dan juga pembunuhan yang terjadi menurut korban adalah karena korban melakukan perlawanan. Ada poin penting lagi yang diungkapkan dari Kapolda Metro Jaya Tito Karnavian, karena menurutnya hal ini sangat disayangkan, atau pembunuhan ini sangat disayangkan, karena memprihatinkan, karena pembunuhan ini dilakukan oleh aparat keamanan. Atas dasar itulah nanti dalam waktu dekat diharapkan agar jajaran di bawahnya, yaitu bimbingan masyarakat atau binmas akan bertemu dengan pengelola apartemen, dan juga penyedia jasa keamanan untuk memberikan kriteria khusus untuk keamanan khususnya di ruang publik, seperti apartemen dan juga tempat-tempat publik lainnya. Karena memang diharapkan sekuriti akan menjadi garda pengamanan di luar kepolisian, bukan malah menjadi sebuah ancaman bagi para masyarakat. Vero. Ya Mario, beredar rumor antara korban dan pelaku ada hubungan khusus. Apa benar seperti itu atau sejauh ini bagaimana sebenarnya hubungan antara pelaku dan juga korban? Ya tadi Vero kita juga sempat menanyakan kepada Tito Karnavian terkait dengan hal tersebut, berdasarkan dari pengakuan dari pelaku memang pada saat melakukan hal tersebut, memang ia melakukan alibi pengerusakan dari kunci kamar korban sebanyak tiga kali. Dengan halibi tersebutlah ia berharap agar pelaku korban dapat meminta bantuan dirinya untuk memperbaiki kunci kamar tersebut. Kami juga mendapatkan informasi dari Wakil Direktur Kriminal Umum Ferdi Sambo, di sana ia menyatakan bahwa dalam pengungkapan ini diungkap bahwa pada saat, beberapa saat memperbaiki dari kunci kamar tersebut, disitulah pelaku pertama ia meminta agar korban memberikan barang-barangnya. Namun karena korban melawan, disitulah terjadi kekerasan sehingga menimbulkan meninggal dunia. Dan berikut adalah kutipan dari Ferdi Sambo. Jadi modus untuk bisa masuk itu dia merusak, memasukkan kertas ataupun kain ke kunci dari korban. Kemudian korban minta tolong kepada tersangka, kemudian pada kesempatan yang baik, kemudian tersangka melakukan niatnya untuk mengambil barang. Fero mungkin bisa saya sampaikan juga, tadi juga kami sempat menanyakan apabila proses penyidikan ini tetap berlangsung, tadi Kapolda Metro Jaya juga berjanji, karena memang ada dugaan pelaku melakukan pembunuhan ini berencana. Karena ditemukan beberapa barang-barang bukti yang mencurigakan. Namun kembali, Tito Kornovian menyatakan bahwa apabila nanti terbukti adanya motif pembunuhan berencana dari pembunuhan ini atau perampokan dengan menimbulkan kematian ini, maka hal tersebut akan diungkapkan ke publik dalam waktu dekat. Kembali ke Anda, Veronika. Baik, artinya bahwa sejauh ini tidak ada hubungan spesial atau hubungan khusus antara pelaku dan korban, tapi ini memang mungkin motif pembunuhan atau perampokan begitu. Baik Mario, terima kasih atas laporan Anda. Demikian laporan dari Mario Delima dan juga Juru Kamera Franciscus Menta di Mapolda Metro Jaya.